Sebagai kelanjutan bagian kedua dari tensimeter Omron HEM6161 Saya akan melihatkan langsung petunjuk-petunjuknya Saya langsung mulai ya Saya menggunakan kardusnya saja karena dalam bentuk gambar bisa lebih terang Jadi metodenya dia itu hanya 1,5 detik dari pencetan pertama Karena saat dia naik langsung dihitung Kalau tensimeter sebelumnya naik setelah itu turunnya baru dihitung Metodenya ini agak berkebalikan dengan yang umumnya Lalu ini metode pemakaiannya Harus menghadap ke atas dan tangan kita tidak boleh terbalik Ya pemakaiannya terkebalikan dengan pemakaian jam tangan Ini portable bisa dibawa-bawa Lalu kita juga bisa lihat Ada petunjuk lainnya Memorinya 30 Kalau jenyut jantung tidak teratur Akan keluar petunjuk Gambar hati warna hitam Terus ini kalau pemasangan reachband ya Sabuk tensimeternya kurang benar Tulisan oke ini tidak menyala Ini salah satu petunjuknya Ya dia hanya memakai memory Dan start Ini kalau kita pakainya reachband sabuknya tidak benar Ini yang benar muncul oke Kalau tidak benar muncul ini Jadi ini agak beda dengan yang sebelumnya Petunjuknya ada kartu garansi Petunjuk bahasa Inggris Ini petunjuk bahasa Korea Ini petunjuk bahasa Mandarin Kita langsung yang ke Indonesia Untuk mempercepat ya Memory 30 Deteksi jantung tidak beraturan atau aritmia Ya terus ini service center dan sebagainya Langsung saya buka alaman kedua Yang lainnya Nanti bisa dilihat sendiri ya Kalau saya bahas satu persatu Saya kira Kalau orang yang mau membeli Bisa membaca sendiri Cukup jelas petunjuknya Nah ini pemakaiannya manset juga Jelas semua Di petunjuknya Caranya duduk Cara pemasangan Posisi Manset lurus Dengan ketinggian jantung Ini yang paling baik Cara pengukurannya Ini contoh hasilnya Ya Kita lanjutkan Standar pengukuran sendiri Seperti ini 13585 Itu ya Untuk usia 40an Kira-kira ya Standar diambil tengah Kemudian Memory bisa 30 kali Jika hasil pengukurannya tinggi Muncul gambar hati Kalau memory penuh Akan menghapus Hasil pengukuran sebelumnya Saya langsung Bacakan aja Ini Karena Banyak pertanyaan Yang menyangkut error Segala Ini Menghapusnya Tekan tombol Yang gambar Kayak catatan Bersama tombol start Secara bersamaan Selama 2-3 detik Memory akan Terhapus Nah lainnya Ini Tidak perlu ya Saya kira Kita langsung masuk Ke yang umumnya Orang tanyakan Error Masalah dan Solusinya Error Manset belum terpasang Dengan benar Error 1 Solusinya ya Diulangi pasang Mansetnya yang benar Sesuai petunjuknya Yang sudah jelas Ada jaraknya Ada tensi Panjangnya Berapa Diameter tangan Semua diikuti aja Di alatnya Kalau Tekanan darahnya Di atas 300 Akan muncul E3 Dan juga Kita jangan Memegang Mansetnya Sabuk Tensinya Saat mengukur Kalau saat kita Mengukur Kita memegangi Sabuknya Dia akan Berpengaruh Dalam tekanannya Bukan berbeda Yang saya ambil Ini khusus yang Error aja Yang paling sering Ditanyakan Error 4 Kemungkinan kita Bergerak Pada saat Pengukuran Solusi Lepaskan Manset Dan tunggu 2-3 menit Lakukan pengukuran Kurang Error 5 Denyut nadi Tidak terdeteksi Dengan benar Bisa Karena denyut Nadinya Terlalu pelan Atau Mansetnya Pemakaiannya Tidak benar Kita disuruh Nunggu Lepas 3 menit Kita pasang kembali Pengukurannya Diulang Jika terus Tidak muncul Kemungkinan denyutnya Terlalu rendah Terlalu pelan Harap Segera hubungi dokter Er Monitor Tidak berfungsi Dengan baik Ya Kalau ini Tekan kembali Tombol start Dan stop Kalau masih Tidak bisa lagi Hubungi ke Omron Karena garansinya 5 tahun Ini Berkedip Baterai lemah Ganti semua Baterai dengan Baru Baterai habis Atau tidak terpasang Ini Gambarnya Yang Bawahnya lagi Cuma Suruh Ganti Baterai Kalau tidak bisa Menyala semua Baterai Pulak baliknya Sudah betul Ya Saya kira Lebih baik Dibawa Ke Service Center Saya kira Cukup Cukup Ini Saya Dasarnya Dari Petunjuknya Ini Omron HEM 6161 Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih